Dan sekarang, sesuatu yang benar-benar berbeda. Kami meliput begitu banyak kisah nyata yang gila tentang korupsi, protes, produk palsu, perilaku menjijikan, politik yang mengejutkan, dan penderitaan yang menyedihkan di bawah pemerintahan otoriter PKC. Para pengamat China mungkin lupa bahwa masih ada orang-orang biasa di China yang melakukan hal-hal luar biasa, sangat mengagumkan, dan sangat kreatif. Anda tidak akan menemukan cerita-cerita ini di tempat lain. Selamat datang di China INSI GHTS. Orang-orang ini sedang memamerkan produk baru mereka. Dia berkata, mata yang ini tidak terpasang dengan benar. Tiga polisi yang duduk di kursi itu dijual. Mereka memiliki kulit lembut dan janggut kasar di dagu. Mereka adalah petugas polisi palsu yang sedang tidur, dan mereka ingin pemilik toko membelinya, mendudukannya di kursi di luar toko, dan menghalau pencuri. Kreatif, tapi apakah akan berhasil? Selanjutnya, seorang wanita tidak senang dengan cara sopirnya memarkir mobil, jadi dia menanganinya sendiri. Seorang netizen berkata, dia seperti, Lin Daiyu mencabut pohon willow yang menangis, merujuk pada karakter dalam novel klasik China Mimpi Pavilion Merah. Memindahkan mobil dengan tangan adalah solusi yang lebih umum di China daripada yang Anda kira. Alih-alih meningkatkan keterampilan parkir mereka, orang-orang ini secara harfiah menangani masalah dengan tangan mereka sendiri. Terima kasih telah menonton! Seorang anak laki-laki tertabrak mobil ini dan terjebak, tetapi dalam waktu kurang dari satu menit, kerumunan orang berkumpul, mengangkat mobil dengan tangan, dan menyelamatkan anak itu. Bagi pria ini, dia hanya tidak percaya hal ini terjadi. terima kasih telah menonton! Seorang anak berusia enam tahun yang sedang mengendarai sepeda kehilangan kendali dan terjatuh ke sungai yang dalam. Seketika, seorang pahlawan tak dikenal datang menyelamatkannya. Keluarga anak itu sangat berterima kasih kepada pria ini, sehingga mereka mencari di internet China untuk menemukannya dan menyampaikan rasa terima kasih mereka. Seorang bayi di dalam stroller terguling ke tengah jalan yang sibuk di malam hari, tetapi seorang pria yang berpikiran cepat menghentikan mobilnya, keluar, dan menyelamatkan bayi tersebut. Di banyak daerah pedesaan di China, orang hidup dalam kemiskinan yang parah. PKC menyembunyikan keberadaan mereka dari para pengamat China, tetapi terkadang mereka mendapat sedikit bantuan ekstra dari warga China biasa yang baik hati. Berapa harga kacangnya? Harganya 3,5 yuan. Saya kasih ke kamu 3 yuan saja. Berapa umur Anda? 75 tahun. Apakah Anda sudah makan? Makan? Makan setelah saya jual ini. Kalau tidak laku, saya tidak makan. Apakah Anda lapar? Ya, lapar, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Anda berencana makan apa setelah jualan? Saya akan beli roti pipi. Makan dengan teh. Berapa rata-rata pengeluaran Anda dalam sehari? Termasuk obat-obatan, sekitar 28 yuan sehari. Ada masalah apa? Trombosis otak. Ini infak serebral. Sebagian besar, biaya obatnya mahal. Iya, iya. Untuk makan, sederhana saja. Saya hanya butuh 6 yuan sehari untuk makan. 6 yuan sudah cukup. Kakek, ini untuk Anda. Oh tidak, ini terlalu banyak. Belilah makanan. Beli makan siang. Terima kasih. Belilah makanan untuk makan siang. Terima kasih. Belilah makanan untuk makan siang. Saya benar-benar kesulitan. Istri saya sakit. Punggungnya menekan saraf. Terima kasih atas kerja keras Anda, kakek. Kakek sudah bersusah payah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal. Kakek masih jualan sayur di usia setua ini. Bagaimana saya bisa tidak jualan? Berapa harga ini perjin? 1 yuan. Dari mana asal kakek? Dari utara. Utara sangye. Bagaimana kakek kesini? Saya datang naik kereta roda 3. Naik kereta roda 3. Saya mengayu kereta roda 3. Kamu tahu? Saya akan tukar daging ini dengan terong ini. Berikan saja saya 4 yuan. Saya akan tukar dengan kakek. Sekali harus makan makanan yang lebih bergizi. Saya pergi ya. Saya pergi. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Saya cacat parah dan harus bergerak dengan merangkak. Dia menjual barang bekas dan kerajinan tangan. Menjalani hidup sederhana agar bisa mendonasikan uangnya kepada anak-anak miskin di China. Dia adalah Hulei, seorang penyendang disabilitas yang berjiwa besar, mendonasikan perlengkapan kepada mereka yang mengutuhkan. Penghasilan saya berasal dari memungut sampah dan menjual kerajinan tangan. Hulei, orang yang penuh perhatian dari Ningxia, ketika negara dan rakyatnya berada dalam kesulitan, adalah kewajiban setiap orang untuk membantu. Salah satu gadis yang dia dukung terkejut ketika melihatnya untuk pertama kali. Dia tercengang mengetahui identitas orang yang selama ini telah mendukungnya. Gadis itu merasa kewalahan. Dunia gadis itu terguncang seperti tidak pernah sebelumnya. Baru bulan ini, di sebuah kereta api cepat dari Kunshan ke Nanjing, seorang pria tua tidak mampu membeli tiket kereta. Namun, seorang pria berpakaian putih yang tidak mengenal pria tua tersebut mendengar apa yang terjadi dan membelikan tiket untuknya. Dia mengatakan kepada pria tua itu untuk tidak membayarnya kembali. Seorang wanita tua bersama cucunya sedang makan dari tempat sampah. Nenek, jangan makan ini, ya. Berapa umurmu? 13 13 Mengapa? Cepat, ambil itu. Tunggu, tunggu. Jangan makan itu, ya. Jangan makan, jangan makan. Tunggulah sebentar. Apa kamu sudah makan malam tadi? Tunggu, tunggu. Jangan pergi dulu. Untuk wanita tua itu, belilah beberapa barang lainnya. Saya belum pernah lihat ini. Ambil dua. Makanlah roti atau apalah. Cepat kembali sekarang. Ayo, pulang. Sudah dibungkus? Ya. Jaga diri? Da. Tidak apa-apa. Apakah anaknya bersekolah? Tidak. Tidak ada registrasi tempat tinggal. Tidak bisa mendaftar. Hahaha. Sekolah. Kamu mau sekolah? Tidak tertarik sekolah? Sekolah. Biarkan dia sekolah. Hati-hati. Jalanlah pelan-pelan. Jauhi tempat sampah? Ya. Da. Tidak lagi? Terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semoga semuanya berjalan baik untuk wanita tua dan cucunya. Pria tua itu tak sengaja terguling ketika mengendarai sepeda roda tiga saat berbelok di tikungan. Melihat tomat-tomat di dalam mobil yang berserakan di lantai, pria tua itu sedikit kewalahan. Tapi reaksi pertama dia adalah meminta maaf kepada mobil yang ada di belakangnya. Pemuda itu pun segera turun dari mobil untuk membantu. Pemilik mobil dari arah berlawanan langsung berhenti setelah melihatnya. Dia keluar dari mobil dan datang untuk membantu. Seorang pejalan kaki juga berlari untuk membantu. Seseorang memanggil semua orang di belakang untuk membantu. Dengan bantuan bersama dari semua orang, mobil itu bisa kembali tegak. Pria ini tidak hanya terampil memotong irisan jeli, dia juga buta. Seorang wanita membeli jeli dan melihat Paman sedang memotong jeli itu buta. Paman, saya sudah berlatih selama puluhan tahun dan saya ahli dalam hal ini. Bagaimana cara jual jelinya? Lima yuan per porsi. Mau satu, apakah kamu tidak lihat ini? Sudah berlatih puluhan tahun. Seniman desa ini sedang menggeluti dunia mode internasional. Atau mungkin dia hanya punya selera humor yang tinggi? Sampai jumpa. Or maybe he's just got a great sense of humor. This grandpa found himself in the middle of a rock concert mosh pit. He didn't understand what was happening, but he joined in. This guy's superb reflexes cannot be beaten. A long snake appeared near the entrance of a hospital. This woman didn't hesitate. She just grabbed the snake and dealt with it. This brother protected his sister from the wind and a falling tree. We don't know what's happening with this mother. But she's quite a wise to do it. It's a very interesting thing. It's a very interesting thing. dari Partai Komunis, tetapi orang-orang ini berhasil melakukannya. Pernahkah kamu ke restoran China yang sangat bersih seperti ini? Betapa beraninya orang-orang ini bekerja di kabel setinggi ini? Dan siapa yang berpikir desain ini adalah ide yang bagus? Orang-orang ini tahu bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan. Seni tradisional kaligrafi masih ada meskipun PKC telah mengubah banyak bahasa dan budaya tradisional China, bahkan bakat langka melukis di porselen. Beberapa orang China masih menghormati tradisi kuno dari era kemasan China, dinasti Tang, dan cara pelatihan Qigong tradisional seperti Tai Chi. Dan pria ini, dia sangat menyukai kelinci peliharaannya. Terima kasih telah menonton!